Shalom teman-teman, selamat datang di Ibadah Online Army of God GMS Marang. Mengucap syukur ya hari ini kita masih boleh beribadah bersama. Sebelum kita mulai ibadah, persiapkan hati dan pikiran yang terbaik untuk menerima yang terbaik juga. Aku mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Welcome home! Selamat datang di Gereja Mawarsyaron. Kami rindu agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi seputar Gereja Mawarsyaron. Maka dari itu jangan lupa ya buat follow Instagram kami di GMS Semarang dan subscribe YouTube channel kami di GMS Jawa Tengah DIY. Buat teman-teman yang juga rindu untuk didoakan atau memiliki pergumulan dan rindu untuk memiliki komunitas rohani yang saling menguatkan, jangan sungkan untuk hubungi kami di nomor 08-222-3000-390. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui scan QR code melalui dompet digital yang kalian punya atau transfer ke nomor rekening yang ada. Buat teman-teman yang juga rindu untuk terlibat dalam pembangunan Gereja Mawarsyaron Semarang, kalian bisa transfer ke nomor rekening yang ada dengan keterangan pembangunan GMS Semarang. Sekarang sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkatmu hari ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memulai ibadah, kiranya Engkau yang berkati ibadah hari ini, supaya kami tidak berhenti menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Terima kasih. 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 Yesus. Terima kasih. 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 Sama lagi, ku jadi lebih dari pembayaran Besar anugnamu, ajak perbuatanmu Kata kau nyatakan lagi Kau kagum akanku, akan kebaikanku Hidup baru kau baru Kau maharatanku Kau tahu maharatanku Jangan lupa Kau segala dosa dan masalah anugku Kini ku jatuhi lebih dari pembayaran Sekarang ku bernyanyaku Sekarang ku bernyanyaku Ku berikan hiru bagimu Bagi kemuliaanku Sekarang ku bernyanyaku Ku berikan panggitu Hidupku Sama lagi Ku jadi lebih dari pembayaran Hidupku Sekarang ku bernyanyaku 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 Terima kasih. 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 Setelah itu, hak kesulungan berbicara mengenai begini. Kita dapat harta dua kali lipat dibanding adik-adik kita. Anak kesulungan itu kan anak nomor satu, anak pertama. Jadi kalau kita dibagi warisan nih, orang tua kita punya harta, kita dapat double portion. Itu hak kesulungan. Keisimewaan yang kedua, hak kesulungan berbicara mengenai berarti dia akan menggantikan ayahnya jadi pemimpin dalam keluarga. Dia dianggap sebagai anak tertua dan menjadi pemimpin di keluarga menggantikan ayahnya. Sebuah keistimewaan juga. Dan di antara dua keistimewaan itu, yang ketiga yang paling istimewa karena berbicara mengenai hal yang rohani. Dialah yang berhak mewarisi janji Tuhan. Janji Tuhan yang Tuhan ucapkan kepada ayahnya itu turun kepada dia pertama kali. Jadi istimewa sekali hak kesulungan. Nah, tapi masalahnya disini. Ketika Pastor Benat pun menyampaikan mengenai hak kesulungan, kita yang masih muda kita pikir buat apa kesulungan? Hak kesulungan. Kita berpikir harta. Contoh misalnya kita masih sekolah, masih kuliah. Kita gak terlalu berpikir soal harta. Kita tahunya adalah hari ini kita bisa makan, minum dengan cukup. Kita bisa sekolah atau kuliah. Kita butuh handphone dibelikan. Kita butuh motor dibelikan. Kita butuh mobil dibelikan. Yang kita tahu hanya itu. Kita kadang gak terlalu berpikir harta itu pentingnya untuk contoh. Misalnya satu saat kita akan juga menikah punya keluarga. Satu saat kita akan bangun bisnis. Satu saat kita akan bekerja sama, investasi. Begitu. Pikiran kita tidak sejauh itu. Meskipun Pastor Benat juga menyadari dan yakin ada kalian-kalian yang sudah kuliah angkatan-angkatan tua, maksudnya mau lulus begitu. Kalian sudah mulai berpikir ke masa depan mengenai keuangan dan pekerjaan. Tapi Pastor Benat yakin sebagian besar yang masih remaja, SMP, SMA, apalagi awal kuliah, gak terlalu kepikiran mengenai harta, gak terlalu kepikiran mengenai nanti gimana ya. Yang tahu adalah jadi orang kaya, jadi sultan katanya istilah hari ini. Cuma itu saja. Tapi gak mengerti dengan begitu seksama. Nah masalahnya disitu. Tadi Pastor Benat berkata, tiga jenis kebodohan fatal masa muda ini karena kita tidak merasa perlu sehingga kita abai atau kita dengan ceroboh mengabaikan itu. Ketika tadi Pastor Benat berkata, ah kesulungan itu istimewa. Bagi banyak daripada anak muda ketika mendengar, ah buat apa? Itu tidak penting. Buat kita hari ini yang penting adalah kita bisa makan minum. Punya gadget yang lebih canggih. Bisa dibelikan sesuatu yang kita pengen, motor atau mobil. Buat generasi muda yang penting, wifi atau internet lancar. Bisa nge-gap. Bisa main online dengan teman, that's it. Nah itulah yang Pastor Benat katakan. Kebodohan fatal ini sulit untuk dikenali dalam generasi muda. Tapi kalau generasi muda, kalau kalian mendengar baik-baik firman Tuhan dan membuka hati. Meskipun kita tidak terlalu paham apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi ketika kita taat memahami berjalan di dalam kekudusan. Tidak menukarkan hak yang istimewa itu dengan sesuatu yang sederhana, dengan sesuatu yang murah hari ini. Maka Pastor Benat berdoa, kalian akan menjadi anak-anak muda yang hebat, yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan. Di dalam kehidupan kita hari ini, apalagi di dalam masa-masa depan, waktu-waktu di depan nanti. Kesulungan berbicara mengenai hal-hal yang istimewa. Menjadi pemimpin keluarga itu istimewa. Dapat double portion itu istimewa. Kalau kita saat-saat mau bisnis, menjadi bisnis man, bisnis woman, perlu modal. Itu istimewa sekali. Dan berbicara apalagi yang ketiga, mewarisi janji Tuhan. Oh itu sangat-sangat istimewa. Sangat-sangat penting. Nah masalahnya esau, menukar dengan harga yang murah sekali. Ditukarkan dengan apa? Dengan hanya semangkok bubur kacang merah, harganya gak sebanding. Kalau kita lapar, lalu kita makan nih, meskipun lapar banget. Lalu kita diajak ke restoran all you can eat, percaya atau enggak. Selaper-lapernya kita, sebebas-bebasnya kita. Restoran all you can eat itu, tetap perut kita itu punya kapasitas. Lambung kita ada ukurannya. Usus-usus kita ada ukurannya. Tubuh kita saiznya ada ukurannya. Selapar-laparnya, sebebas-bebasnya kita makan, tetap tubuh kita itu punya kapasitas. Sampai satu titik kita makan dengan lahap, kenyang juga tuh. Beberapa jam setelah itu, percaya atau enggak? Apalagi kalau metabolisme kita baik. Empat jam, lima jam, kemudian lapar lagi. Esau datang dengan capek, dengan lelah habis bekerja. Pekerjaannya memang berburu. Adiknya mas. Aroma sup kacang merah itu menggugah setelah. Membuat perutnya makin keroncongan. Akhirnya dia enggak berpikir panjang. Bayangkan, hak kesulungan yang begitu mahal. Dijual dengan semangkok kacang merah, bubur kacang merah yang sangat murah harganya. Enggak sebanding. Lalu pemikiran Esau yang kedua apa? Dia berkata begini, di dalam ayat yang ke-32. Kejadian 25. Tadi Pastor Benat sudah baca. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah bagiku hak kesulungan itu? Ya, ini apa benar Esau? Sebentar lagi mati. Satu dua hari lagi akan mati. Satu dua bulan, satu tahun, dua tahun. Enggak. Dia masih hidup puluhan tahun. Jadi sebetulnya dia cuma alasan saja. Ah, sebentar lagi aku mati. Ngapain aku jadi anak sulung. Toh orang gal dunia, orang mati kan juga enggak pakai juga hak kesulungan. Dia sudah menukar dengan harga yang murah. Dan dia menganggap hidupnya singkat. Generasi muda, Pastor Benat berdoa kalian diberikan umur panjang. Kesehatan. Kalian bisa hidup lebih lama dibanding orang-orang yang lebih tua. Tentu saja secara normal. Jadi jangan tukarkan hal-hal yang penting di dalam hidup kalian dalam masa depan. Untuk hal-hal yang murahan. Kalian mungkin bertanya, Pastor Benat saya bukan anak sulung. Saya enggak dapat hak kesulungan. Nah, Pastor Benat berbicara mengenai hak kesulungan ini. Itu biarkan menjadi gambaran saja. Bukan hak kesulungan kita jadi anak sulungnya. Karena di antara kita kan enggak semua anak nomor satu kan. Kita anak nomor dua. Bahkan Pastor Benat sendiri nomor tiga di keluarga. Pastor Benat empat bersaudara. Dua kakak perempuan, cicinya Ko Bernat. Baru Pastor Benat. Baru adiknya Pastor Benat. Itu pun empat bersaudara. Bukan kesulungannya. Tetapi berbicara mengenai sesuatu yang penting. Jangan ditukarkan dengan sesuatu yang murahan. Contoh misalnya. Dalam kehidupan generasi muda. Contoh yang paling simpel, sederhana. Salah satu tanggung jawab tugas kita apa? Belajar kan, sekolah kan. Sekolah itu penting untuk masa depan kita. Sesuatu yang berguna. Tapi hari ini kita asal-asalan. Hari ini kita malas-malasan. Kita enggak mau sungguh-sungguh sekolah. Kita enggak mau sungguh-sungguh kuliah dan belajar. Kita lebih memilih hari ini. Yang penting aku senang. Yang penting bisa main game. Berapa banyak coba yang main game online. Enggak ada yang salah dengan main game. Boleh saja kalau sebatas hiburan. Tapi main game jangan ditukar dengan pendidikan. Karena pendidikan membuat kita masa depan kita cerah. Seperti seolah-olah hak sulung. Orang bisa berhasil kalau dia punya wawasan yang luas. Tapi kita sembarangan saja waktu kita. Semangkubur kacang merah buat kita apa? Ya tadi, game tadi. Game kapanpun bisa dimainkan. Dan boleh juga bermain. Enggak ada yang salah. Biar tapi itu menjadi hiburan saja. Hiburan itu berarti nilainya lebih rendah. Dibanding sesuatu yang penting. Yang kedua. Masa Benat tahu bahwa usia muda adalah usia yang terbaik. Untuk mengasah kepampuan. Mempertajam kita punya potensi talenta. Ada orang yang Tuhan kasih. Kecerdasannya adalah bermain musik misalnya. Masa Benat pernah jelaskan. Menurut para ahli ada 10 macam kecerdasan manusia. Satu dengan yang lain berbeda. Ada yang pandai hitung-hitungan. Ada yang pandai musik. Ada yang pandai olahraga. Ada yang kecerdasannya berkata-kata linguistik. Dan kecerdasan yang lain. Tahu gak teman-teman. Usia muda adalah usia yang paling baik untuk mengasah. Mempertajam kita punya talenta atau kecerdasan. Seperti hak sulung. Kita dapat talenta potensi masing-masing beda loh. Dan perlu untuk mengasahnya untuk tujuan di dalam masa depan kita. Nah masalahnya gini. Kalian kan belum memasuki usia yang makin lama makin tua. Dan perlu talenta itu, potensi itu untuk bekerja, untuk berkarir. Nah kita kan masih disini. Nah karena kita gak bisa lihat. Akhirnya kita pemandang rendah. Ah gak perlu. Gak perlu mengembangkan potensi. Yang penting hari ini aja. Kita santai aja. Gak usah gitu-gitu banget pasar berat. Santai, santai aja. Nge-game dulu. Asiknya nonton dulu Youtube. Sibuk di account kita. Kita pikir, ah itu sih gak penting. Nah itulah masalahnya. Pasar Benat hari ini berbicara harus bisa menjelaskan kepada kalian generasi muda. Mengenai kebodohan-kebodohan fatal yang justru membunuh merugikan. Sangat sulit karena kita belum mengalaminya. Beda misalnya Pasar Benat ngomong sama keluarga-keluarga nih yang sudah menikah. Mereka tahu untuk bekerja harus berjuang. Mereka tahu butuh talenta kalau mau dibayar mahal. Nah mereka sudah ngalami. Ini beda. Hari ini Pasar Benat ngomong sama kalian yang belum mengalami. Tapi kembali teman-teman generasi muda. Kalau kalian membuka hati. Rendah hati dan mau diajari firman Tuhan. Meskipun kalian belum masuk kesana ke masa depan. Dimana kalian perlu. Hak kesulungan itu tanda petik. Bukan hak kesulungan betul-betul. Seperti kalian anak sulung anak pertama. Tadi berbicara mengenai studi pelajaran. Mengenai talenta mengasah potensi. Itu sangat penting dalam perjalanan kalian. Oleh karena itu perhatikan nasihat orang tua. Kalau mereka jadi cerewet untuk kita belajar. Perhatikan pelajaran. Kerjakan tugas PR. Kerjakan tes kita. Ayo les piano. Ayo les gambar. Ayo les ini. Dan semuanya les bahasa. Dengarkan mereka. Mungkin capek. Kita pengennya sih. Ah udahlah. Aku lapar makan aja semangkuk bubur kacang merah. Apa buat kita? Aku pengen nge-game aja lah. Yang penting aku puas. Puas sesaat saja. Nanti lapar lagi. Main game lagi. Nanti lapar lagi. Main game lagi. Tanpa disadari. Itu terus berjalan. Eh makin lama kita makin tua juga. Lulus sekolah. Lulus kuliah. Gak bisa apa-apa. Akhirnya gak ada orang mau kerja sama kita. Kalau kita punya modal orang tua kita kaya. Kita dikasih uang. Kita bangun bisnis pun akhirnya gagal. Karena kita gak bisa apa-apa. Kita jadi orang bodoh. Dan di titik itu ketika kita lihat ke belakang. Aduh sayang ya. Coba dulu aku dengerin orang tuaku. Untuk aku les piano, les keyboard, les organ, les drum. Bahasa. Coba aku dengerin mereka. Aku gak akan semenerita ini. Di dalam usia perjalanan masa depan. Nah itu masalahnya. Esau pun tidak tahu. Dia anggap aku bentar lagi mati. Dia gak peduli. Dia jual hak kesulungan. Eh ternyata nanti dalam perjalanan dia ke depan. Dia baru sadar. Bodohnya aku. Kenapa hak kesulungan aku jual. Dengan harga yang murah lagi. Tapi nyesal pun. Percuma. Karena waktu tidak bisa diulangi kembali. Generasi muda perhatikan. Baik-baik perjalanan kita akan terus. Usia kita terus bertambah. Kita gak akan bisa kembali. Oleh karena itu kalau kita dengarkan firman tuh. Dengarkan nasihat pemimpin-pemimpin rohani. Dengarkan nasihat orang tua. Kita bersyukur. Dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita yang peduli dengan kita. Karena ada kebodohan-kebodohan yang menghancurkan kita. Kebodohan-kebodohan yang begitu fatal. Bukan sekedar luka kita jatuh. Tangan kita lecet atau lutut kita lecet. Itu bahkan lukanya memang sakit. Mandi jadi susah. Tapi jauh lebih cepat sembuh. Tapi kalau di dalam jantung kita. Ada lemak-lemak yang menyumbat. Bahkan penyakit jantung salah satu pembunuh nomor satu di dunia. Bukan jatuh kecelakaan. Tulang patah. Tangan lecet. Lutut lecet. Bukan. Bukan pembunuh nomor satu. Bukan itu. Tapi ya gak kelihatan. Dalam jantung siapa yang bisa lihat. Gak ada yang bisa lihat. Sampai kita dites. Dicek. Ke rumah sakit. Ke lab. Ke laboratorium baru ketahuan. Ternyata kita ada penyumbatan. Itu sama seperti itu. Kebodohan di usia muda. Dan terlanjur Esau menganggap remeh. Menganggap rendah. Hanya karena keinginan dagingnya. Dia ingin menikmati. Hanya kenikmatan yang sesaat. Tanpa disadari itu menjatuhkan. Menghancurkan dia. Apa itu hak kesulungan buat kita sekarang ini? Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang penting buat masa depan kita. Sesuatu yang akan menuntun kita dalam rencana kehendak Tuhan. Itu bisa berupa studi kita, pendidikan kita. Talentah kita, potensi kita. Waktu-waktu yang Tuhan berikan. Komunitas kita, keluarga kita. Jangan dirusahkan. Itu seolah-olah sama berharga seperti hak kesulungan. Bagi Esau. Hanya-hanya ditukar dengan semangkuk bubur yang sederhana. Harganya gak seberapa. Kita main game. Kita sibuk di media sosial. Tapi yang gak penting maksudnya. Itu gak seberapa. Dibanding dengan masa depan yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Sehingga kita perlu berjaga-jaga. Sehingga kita perlu berhati-hati. Jangan terjerumus. Hanya untuk memuaskan diri kita sesaat saja. Tanpa disadari. Justru perjalanan kita dalam masa depan. Menukik tajam ke bawah. Dan ketika kita dewasa nanti. Kita barunya salah seumur hidup. Kita berkata dulu kenapa ya aku malas. Kenapa aku gak dengerin orang tua. Dulu kenapa hatiku gak terbuka sama firman Tuhan. Aku mengabaikan bahkan ngelawan orang tua nasih hati kita. Kita sengaja ngelawan. Firman Tuhan diberitakan kita sengaja ngantuk. Gak mau dengar. Pemimpin rohani kita sengaja menasehati. Kita gak peduli dengan mereka. Padahal nasihat itu firman Tuhan itu. Berguna dan penting. Yang menuntun kita akhirnya. Berjalan di dalam masa depan. Yang indah. Hari ini Pasar Bina tau kalian belum kesana. Dalam perjalanan kesana. Kadang-kadang kita gak bisa melihat hal itu berharga. Tapi peganglah firman Tuhan. Dengarkan baik-baik. Alkitab mengajarkan kita dengan apa? Seorang muda tetap menjaga kelakuannya tetap bersih. Menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pagar bagi kita. Ketika kita menyimpang ke kanan ke kiri. Pagar itu mengingatkan kita untuk kita kembali ke tengah. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Dan terang. Maksudnya apa? Jalan masa depan itu jalan yang gelap. Gelap itu bukan berarti penuh kuasa jahat. Bukan. Maksudnya adalah jalan yang gak bisa dilihat dengan jelas oleh manusia. Jelas lah. Kita ini kan gak maha tau. Seperti jalannya remang-remang. Gelap bukan karena kuasa gelap. Bukan kuasa jahat. Karena kita tidak maha tau. Tapi firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Dan terang bagi jalan kita yang menuntun kita. Meskipun masa depan seolah-olah masih samar-samar. Masih gak terlalu jelas. Tapi kita bisa melihat step by step. Karena firman Tuhan menerangi. Seperti lampu itu. Seperti pelita itu. Akhirnya jalan kita tidak tersandung. Meskipun masa depan kita masih jauh. Kita berjalan. Di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Jadi kebodohan yang pertama adalah kita menyerahkan hidup kita kepada keinginan daging. Suatu yang kita mau menikmati sesaat saja. Tapi ditukarkan dengan hak kesulungan yang begitu mahal. Yang kedua. Kebodohan yang kedua. Nah mengenai ini percintaan. Mari kita lihat 2 Samuel 13. Ayat 1 sampai 15. 2 Samuel 13. Ayat pertama. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang namanya Tema. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta. Temaat kepadanya. Ada 2 orang anak muda nih. Wanita pria. Yang wanita namanya Tamar. Tamar dikatakan sangat cantik. Amnon yang cowok. Yang pria. Jatuh cinta. Yakin namanya anak-anak muda di usia tentu ya. Sudah bisa merasakan jatuh cinta. Jatuh cinta berarti mulai menyenangkan. Lapan jenis atau kagum dengan seseorang. Dulu biasa. Dulu teman biasa. Tapi mulai melirik-lirik karena kita mulai suka. Dan kalau kita melihat dia jantung berdetak lebih kencang katanya. Jalan kayak melayang. Gak nafsu makan gak bisa tidur. Katanya begitu orang jatuh cinta orang kasmaran. Jatuh cinta itu perasaan yang Tuhan kasih dalam hidup manusia. Memang usia-usia yang lebih kecil. Mungkin anak-anak SMP. Satu-satunya mungkin belum terlalu tahu apa. Tapi ada juga yang tahu anak-anak SMP. Apalagi kuliah. Sangat memahami apa yang namanya jatuh cinta. Dan topik jatuh cinta, percintaan itu. Yang sangat diminati. Trending topik. Selalu trending topik kalau di kalangan anak muda. Selalu saja. Gak akan ada habis-habisnya dibicarakan. Jatuh cinta itu perasaan yang normal. Perasaan yang wajar. Karena Tuhan desain manusia demikian. Karena Tuhan punya rencana. Kenapa manusia, pria dengan wanita bisa jatuh cinta? Karena Tuhan yang desain. Tujuannya satu saat mereka menikah. Ketika mereka menikah. Nanti mereka bisa menyelesaikan kehendak Allah. Dan punya keturunan. Karena itu adalah tugas. Salah satu tugas yang Tuhan perintahkan kepada Adam. Dan Hawa. Manusia pertama. Untuk mereka beranak cucu bertambah banyak. Dan menguasai. Jadi keluarga itu desainnya Tuhan. Keluarga kalau bisa dibangun. Kalau ditarik mundur. Dari perasaan jatuh cinta. Ketika satu melihat orang lain. Seorang pria melihat wanita. Lalu mulai suka. Jadi peristiwa Amnon jatuh cinta kepada Tamar itu biasa. Manusia itu begitu memang. Di desain Tuhan. Tapi yang tidak biasa adalah. Bagaimana kita menguasai perasaan itu. Kalau kita masih muda. Lalu kita menyukai seseorang. Kan tidak harus langsung berpacaran dengan orang itu. Kan tidak harus langsung menikah dengan orang itu. Apalagi kalian masih muda. Pernikahan itu sesuatu yang perlu dipersiapkan. Keluarga itu sesuatu yang perlu dipersiapkan. Jangan cuma sekedar jatuh cinta pacaran saja. Kenapa pacaran? Supaya ada yang memperhatikan. Supaya ada yang mendoakan. Supaya ada yang menjemput. Supaya ada yang ngajak makan. Kalau cuma itu saja tidak perlu pacar. Dengan teman, dengan sahabat juga bisa kok. Kemana kita bisa bersama. Tidak perlu pacaran kalau hanya begitu saja. Jadi ketika kita usia muda. Senang kepada lawan jenis itu normal. Tapi. Kuasai perasaan itu. Tidak langsung kita ambil keputusan untuk pacaran. Cerita dulu sama orang tua kita. Cerita sama pemimpin rohani kita. Kalau kita di dalam CG. Supaya dituntun. Supaya diarahkan. Karena kalau tidak nanti kita ngambil keputusan yang salah. Apalagi orang jatuh cinta. Keputusan-keputusan jadi nekat. Keputusan-keputusan ini jadi aneh. Kadang-kadang tidak masuk logika. Akal sehat. Karena memang perasaannya lagi berbunga-bunga. Jadi kalau kalian sedang naksir seseorang jatuh cinta. Jangan merasa bersalah. Kayak sudah melakukan dosa. Belum melakukan dosa. Dan bukan dosa jatuh cinta itu. Tapi kalau kita merespon dengan salah. Nah kita bisa jatuh dalam dosa. Kalau kita menyikapi dengan keliru. Nah kita bisa berjalan di dalam kejatuhan. Jatuh cintanya sendiri tidak salah. Jadi generasi muda. Kalau kalian mulai jatuh cinta. Atau menyenangkan seseorang lawan jenis. Itu adalah anugerah Tuhan. Tapi tindakan selanjutnya perlu diperhatikan. Jangan ceroboh. Jangan gegabah. Kalau saran Pastor Benat sih. Kalau kalian masih muda. Anak SMP, SMA, anak kuliah. Lebih baik selesaikan sekolah dulu. Kuliah dulu. Bergaul dengan banyak teman dulu. Bersahabat. Jangan langsung pengennya pacaran. Akhirnya berdua melulu. Rugi. Pergaulan nanti kalian sempit. Waktu kalian habis hanya untuk pacaran. Padahal usia muda. Tadi Pastor Benat bilang. Waktu kita untuk mengerjakan studi dan kuliah dengan baik. Waktu kita untuk mempertajam talent. Waktu kita untuk menjadi anak. Waktu kita untuk melayani. Nanti kalau sudah pacaran. Yang lain itu nanti diabaikan biasanya. Jadi jangan cepat-cepat. Kalau saran Pastor Benat. Yang kedua. Kalau mau pacaran. Nanti. Setelah kalian bisa membangun hidup kalian dengan baik. Tunjukkan dalam studinya baik atau enggak. Tunjukkan di dalam kedewasaan, kematangan, dalam karakter. Karena pacaran. Atau perjalanan menuju pernikahan. Susah-susah gampang. Maksudnya gimana? Kalau kita enggak. Kalau kita hanya pengen diperhatikan. Kalau kita hanya pengen dikasihi, dicintai saja. Nanti pacaran itu jadinya ribut melulu. Tahu enggak ciri orang yang siap pacaran apa? Ketika orang itu siap memperhatikan. Siap melayani, siap mengasihi orang lain. Meskipun orang lain mengecewakan. Pasangan itu mengecewakan. Kita tetap mau mencintai dia. Nah itu salah satu tandanya. Dan di level itu. Harus dibangun. Biarkan waktu-waktu masa muda kita. Bergaul dulu dengan banyak orang. Berteman dengan banyak orang. Enggak usah dulu tiba-tiba berdua aja. Kayaknya sudah pasti dia jadi... 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 Bami istri kita ada saat-saat dalam perikahan. Nanti-nanti masih panjang. Apalagi sudah panggil papa mama. Waduh, masih jauh. Nanti sabar-sabar. Nikmati saja. Bersahabat dengan banyak orang. Bareng-bareng dulu dalam komunitas. Melayani bersama-sama. Nanti dulu pacaran. Karena nikahan itu. Itu seumur hidup. Musa berkata hidup manusia 10-80 tahun. Bayangin kalau kalian terlalu awal pacaran. Nanti kalian akan bersama dengan orang itu terus puluhan tahun. Pasal benar pernah hitung-hitung tuh. Contoh misalnya. Kalau kalian menikah umur 25 atau 30 tahun. 50 tahun sisa hidup kalian. 50 tahun. Akan bersama-sama dengan pasangan kita. Bayangkan. Hidup kita single. Atau gak punya pacar. Atau gak menikah itu hanya sebentar. 25 tahun atau 30 tahun aja. Rata-rata. Ada lebih singkat dan lebih panjang daripada itu. Tapi kita bersama dengan pasangan kita itu puluhan tahun. 40, 50, 60 tahun. Jadi tenang saja gak usah buruk. Tapi kalau mulai jatuh. Kalian tahu itu adalah ciri manusia normal itu adalah berkat anugerah Tuhan. Cerita sama orang tua. Cerita sama pemimpin. Supaya kalian bisa diarahkan. Dan gak perlu buru-buru pacaran. Tapi apa yang terjadi? Nah Amnon ini ngambil keputusan yang salah. Lihat ayatnya 2. Hati Amnon sangat tergoda. Sehingga ia jatuh sakit karena tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan. Dan menurut anggapan Amnon. Mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Nah ini masalahnya. Amnon ternyata tergoda. Dan dia berpikir tidak bisa melakukan sesuatu. Sesuatu itu berarti dia mau lakukan sesuatu yang jelek. Dia mau melakukan dosa. Dia mau lakukan sesuatu yang akhirnya merusak hidupnya. Nah itu yang gak boleh. Dalam Matius 5. Ayat 28-29. Yesus mengajar kita demikian. Tetapi aku berkata kepadamu. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau. Cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa. Daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Yesus sendiri mengajar. Sebarang saya memandang wanita dan menginginkan. Bukan berarti kita jatuh cinta. Tapi lebih daripada itu. Untuk melakukan hubungan yang jelek yang negatif. Di dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan dosa seks. Atau melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Dalam masa muda hati-hati. Itu yang Amnon pengen. Itu yang Yesus hati. Bukan sekedar perasaan jatuh cintanya saja. Tapi ada hal sesuatu yang mau dilakukan. Yang gak boleh dan itu dosa. Nah itu yang berbahaya. Dan akan merusak. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau. Cungkilah bukan berarti dicungkil betul. Nanti kita catat semua. Maksudnya gini. Betul-betul pasang firman untuk menjaga mata kita. Maksudnya cungkilah betul-betul kita. Berkata aku pengen jaga hidupku dalam kekudusan. Itu ibarat kita mencungkil. Atau menyingkirkan. Hal yang membuat kita terjentuh. Dan berdoa. Atau cerita kepada orang tua. Cerita kepada pemimpin yang tepat. Itu membantu kita. Untuk menjaga hidup kita. Ketika perasaan jatuh cinta itu muncul. Nah kembali ke dalam kisah Amnon dan Tamar. Amnon itu tergoda. Lalu dia berpikir. Aduh. Ini perempuan cantik sekali. Ini cewek cantik banget. Tapi karena putri raja. Dia gak berani juga. Dia putri raja. Tamar itu. Akhirnya dia gak berani. Nah masalahnya dia dapat nasehat yang jelek. Untuk melakukan hal yang buruk. Perhatikan langsung lompat ayat 11. Ketika gadis itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan. Dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya. Nah ini. Ini dosa dan salah. Marilah tidur dengan aku adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya. Tidak kakakku jangan perkosa. Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Jangan berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah ku bawa kesemaranku. Dan engkau ini akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicara lah dengan raja. Sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengar perkataannya. Sebab ia lebih kuat daripadanya. Diperkosanyalah dia lalu tidur dengan dia. Ayat 15 perhatikan. Kemudian timbulah kebencian yang sangat besar kepada Amnon. Terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu. Daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya. Bangunlah nyala. Bayangkan. Pertama kali jatuh cinta. Setelah dapat yang dimau jadi benci. Itu loh bahayanya. Oleh karena itu generasi muda. Perhatikan baik-baik. Jangan buru-buru pacaran. Tenang saja. Bergaul dengan banyak. Ayat dulu jadi anak yang berbakti. Kepada orang itu. Tunjukkan sudimu budus. Bangun masa depanmu dulu. Bertumbuh dalam karakter. Jangan buru-buru. Meskipun pacaran sendiri bukan dosa. Tapi kalau terlalu dini. Terlalu awal. Bisa jatuh dalam dosa. Banyak anak muda. Akhirnya pacaran ini gak kudus. Masa anak pegang sakit. Hubungan. Itu merugikan. Menghancurkan. Itu sangat berbahaya. Oleh karena itu Yes berkata. Cungkilah mata. Ada penangan mata. Ada hawa nafsu. Mengenai seputar area percintaan. Yang perlu dikuasai. Kalau kita mulai jatuh cinta. Mengagumi. Lawan jenis. Dia cantik. Dia tampan. Sudah sampai di titik situ saja. Lalu kemudian berdoa. Kalau kalian apa namanya. Mulai jatuh cinta. Cerita sama orang tua. Cerita sama pemimpin. Supaya dibimbing. Dituntun. Kalau kalian sudah pacaran. Hati-hati dengan pacaran itu. Jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Dalam berpacaran. Kalau tidak. Kita kehilangan berkat Tuhan yang begitu besar. Bayangkan Amnon yang pertama kali. Cinta banget. Jadi benci banget. Itulah jeleknya dosa. Itulah mengerikannya dosa. Di dalam perjalanan kita masa depan. Pasar Benet berdoa. Kalian pun satu saat. Dalam hubungan pacaran. Dalam hubungan pernikahan. Kalian enjoy. Menikmati. Karena dituntun oleh Tuhan. Dan. Kes yang tepat. Yang benar dan baik. Kebodohan yang ketiga. Berbicara mengenai kesombongan. Satu Raja-Raja 12. Ayat yang pertama. Perhatikan. Kemudian Rehabiam pergi ke Shikem. Sebab seluruh Israel telah datang ke Shikem. Untuk menobatkan dia menjadi reha. Sekalian itu kedengaran kepada Yerobiam bin Nebat. Pada waktu itu. Dia masih ada di Mesir. Sebab ia melarikan diri kesana. Dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobiam. Dengan segenap jemaah Israel. Dan berkata kepada Rehabiam. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar. Yang dibebankan ayahmu. Dan tanggungan yang berat. Yang dipikulkannya kepada kami. Supaya kami menjadi hambamu. Tetapi yang menjawab mereka. Pergilah sampai lusa. Kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sudah Yerobiam meminta nasihat daripada tua-tua. Yang selama hidup Salomo. Mendampingi Salomo ayahnya katanya. Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata. Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat. Mau mengabdi kepada mereka. Dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik. Maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Eh delapan. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda. Yang sebaya dengan dia. Dan yang mendampinginya. Rehabiam itu anaknya Salomo. Berarti pangeran kerajaan. Dia yang berhak atas bangsa Israel. Bangsa Israel ada dua belas suku. Harusnya Rehabiam tadi anak Salomo memimpin dua belas suku. Tetapi karena dia tidak bijaksana. Sebagai seorang muda dikatakan di dalam ayat yang ke enam dan tujuh dan delapan. Dikatakan Rehabiam mengabdikan dia gak dengar nasihat orang tua. Para tua-tua itu berkata. Kamu sebagai pemimpin. Kamu harus mau melayani rakyat. Ketika kamu mau melayani rakyat. Maka rakyat itu justru akan setia. Para tua-tua menasihati demikian. Tapi Rehabiam yang darah muda itu seorang anak muda itu berkata. Hah melayani dalam hatinya. Gak mau. Aku jadi anak muda yang pengen memerintah-memerintah. Yang ngatur-ngatur. Aku sendiri pengen santai. Pengen enak. Orang-orang kagum. Orang-orang memuji. Tapi aku gak peduli dengan mereka. Timbul kesombongan. Keangkuhan hidup. Dia gak mau mendengarkan nasihat tua-tua. Apa yang dia lakukan? Dia tanya kepada anak-anak muda. Kepada teman sebaya. Bukan berarti kita gak boleh bertanya kepada teman kita sebaya. Satu angkatan kuliah, satu sekolahan. Bukan berarti gak boleh. Silahkan juga boleh. Karena ada juga kok. Anak-anak muda, komunitas kita, connect group kita. Meskipun satu level usia kita. Satu level kehidupan. Sama-sama kuliah, sama-sama sekolah. Tetap nasihat itu bisa diberikan. Dan kita terhindar dari hal-hal buruk yang menjatuhkan. Tapi jangan abaikan nasihat tua. Nasihat orang-orang yang jauh lebih berpengalaman. Jauh lebih dewasa. Jauh lebih matang dalam hidup. Kenapa kita dinasehati demikian? Supaya kita jangan jatuh di lubang yang sama. Karena kalau orang sudah berpengalaman, orang itu banyak jatuh dan bangun juga. Dia pasti akan nasihat hati kita. Supaya kita terhindar dari hal-hal yang menjatuhkan dan merugikan kita. Tapi Rehabiam tidak mau dengar. Dia ingin memerintah. Dia ingin mengatur dengan kita enaknya sendiri. Dia pengen dilayani. Dia gak mau melayani. Meskipun dia seorang pemimpin, seorang raja waktu itu. Dia pengen enaknya sendiri. Dengan begitu sombongnya. Karena dia tahu dia adalah putra mahkota. Dia adalah pewaris kerajaan. Dia adalah pangeran. Dia anaknya Salomo yang berhak atas tahtanya. Dia pikir enak saja rakyat ngatur-ngatur. Enak saja orang lain ngatur-ngatur. Aku yang punya otoritas. Aku yang punya wawenang. Justru tanpa disadari dia mulai sombong, mulai angkuh. Mulai gak dengerin orang lain. Teman-teman generasi muda. Kalau kalian punya posisi kepemimpinan. Kalau kalian punya sumber daya. Entah kalian pandai. Entah kalian anak orang kaya. Orang mengagumi. Followermu di media sosial banyak. Jangan sombong. Jangan angkuh. Tetap rendah hati. Tetap justru mau tahu rencana dan kehendak Tuhan. Tetap mau melayani. Demikian pula yang dilakukan Yesus bukan? Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Bahkan taat sampai mati. Sampai mati di kayu saling. Dan Yesus sendiri berkata. Aku datang ke atas muka bumi. Bukan untuk dilayani. Tapi untuk melayani. Siapa kita? Dia saja yang punya alam semesta. Dia menciptakan manusia. Dia yang tahu masa depan. Dia yang bisa lakukan ini dan itu. Semua ciptaannya termasuk kita milik dia. Tapi meskipun dia pemilik. Dia penguasa yang hebat. Dia melayani kita. Kalau Tuhan kita. Kalau Tuhan Yesus memberikan teladan yang demikian. Apalagi kita manusia. Yang bukan pemilik alam semesta. Kita perlu meniru teladannya. Melayani. Mengasihi sesama kita. Tidak egois. Tidak sombong. Karena mentang-mentang kita kaya. Kita hebat. Punya ini, punya itu. Lalu kita memandang rendah orang lain. Jangan pernah. Itu adalah justru kebodohan. Yang mematikan. Yang menghancurkan. Pas benet berdoa kebodohan. Tiga kebodohan. Tidak menguasai rahasia muda. Kita mengarahkan hati kita kepada firmannya. Meskipun masih nunjauh perjalanan itu. Perjalanan kalian di depan. Masih panjang hidup kalian di atas muka bumi. Tapi hati-hati dengan tiga kebodohan ini. Kalau kita jatuh. Di usia muda kita. Kebodohan itu akan membawa kita. Kepada hal-hal yang menghancurkan. Dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita tidak bisa mengalami anugerah dan berkat Tuhan. Yang luar biasa itu. Pas benet berdoa. Semua kita diluputkan. Seperti seorang dokter spesialis. Jantung itu. Berbicara supaya kondisi jantung kita aman-aman saja. Jadi bukan hanya sekedar luka di luar. Yang membuat kita susah. Berjalan susah karena jatuh. Luka itu mungkin gak seberapa. Tapi luka. Atau sesuatu. Organ tubuhnya jauh lebih bahaya. Demikian juga dengan tiga kebodohan fatal. Yang mematikan ini. Biar diluputkan dari dalam kehidupan kita semua. Dan kita akan muncul bangkit. Menjadi anak-anak muda yang diberkati. Yang diurapi Tuhan. Berjalan dalam kelusan. Itu yang membawa kita akan naik. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Generasi muda. Dipakai Tuhan. Maksudnya nanti di masa depan. Mulai hari ini. Dan seterusnya. Sampai Tuhan panggil kita. Lalu ya. Amin. Kita pejabatkan mata sejenak. Tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Maksudnya firman-Mu dalam hidup kami. Generasi muda-Mu buat kami mengerti dan paham. Apa yang Tuhan kehendaki. Kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Meluruhi ke jalan dalam pusat kehendak Tuhan yang sempurna. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jadikan doa kita. Minta penugerahnya. Katakan. Basu aku di dalam daramu anak domba. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Lebih dari segala harta. Jadikanku hamba berkenan-berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan. Mas perak dan permata. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia. Setia kepadamu. Dari awal. Mereka masih muda. Nyanyikan bersama-sama. Menjadikan doa kita. Katakan. Masu aku di dalam daramu anak domba. Jadikan bersama-sama. Ku rindu kemuliaan Tuhan. 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 Bersekutu denganmu Jadikanku hamba setia Setia kepadamu Kita sembah di orilah nama syakarala Dalam kehendak dan rencanamu yang kudus Biar kami bijaksana semudah kami ya Tuhan Pakai hidup kami ya Yesus Alhamdulillah Bawa hidup kami Ke persamaan yang hidup yang kudus Dan yang berkenan di hadapanmu Berjalan dalam kekudusan Anugerahmu melingkupi dan menyertai kami Tuhan Hanya masa muda kami Eh kami Tuhan untuk kemuliaan namamu Melakukan keputusan-keputusan yang tepat yang bijaksana Jauh daripada setiap kebodohan-kebodohan yang fatal Kami butuh anugerahmu ya Tuhan Yesus Terima kasih Lebih dari segalanya Ku ingin kau Tuhan Tuhan Yesus Masih ada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ku ingin lebih dekat Bersekutu denganmu Jadikanku hamba setia Setia Kepadamu Waktu sejenak Renungan kembali Kita dengar Kepodohan yang fatal ini Merupakan perjalanan Generasi muda Bagaimana kita tidak menyerahkan hidup kita Kepada keinginan daging Sesuatu yang kita nikmati sesaat Membawa kehancuran Apalagi ditukarkan Dengan rencana Tuhan Kehendak Tuhan Masa depan yang cerah Menggunakan waktu dengan baik Dengan bijaksana Yang kedua Jangan terjebak Di dalam percintaan Yang Inginan mata Hanya karena Ketukatan teman kita Tapi kuasai Perasaan itu Berjalanan Sehingga kita Menemukan pasangan hidup yang tepat Masuk ke dalam Percintaan itu Satu saat masuk Dalam pernikahan pun Diberkati Tuhan Kudusan di area Seksual juga Yang ketiga Kebenaran yang ketiga adalah Keangkuhan hidup Tidak peduli nasihat Orang lain Orang-orang tua Dianggap kuno Dianggap tidak relevan Padahal mereka mengasihi Kita menuntun Kita demikian Hanya karena pendapat Nasihat mereka Tidak sesuai dengan Apa yang kita ingin Mengabaikan Hati-hati dengan Kebodohan-kebodohan Itu yang Mengancurkan Itu banyak generasi muda Yang berkata Tuhan Aku mau Dalam Dalam Nugrah Berikan aku kebijaksanaan Hikmat Hati yang Taat Sehingga terhindar Daripada kebodohan-kebodohan Yang fatal Kalau kau berkata Seperti itu Dan mempersembahkan Masa mudamu Tuhan Untuk dipakainya Untuk kemuliaan Dan maksud tujuan Tuhan Letak Dua tanganmu Di dadamu Biarkan pasar benet Berdoa Tuhanmu berdoa Bagi generasi muda Pimpin mereka Dijawakan mereka Dari kebodohan-kebodohan Yang paling mematikan Tapi sebaliknya Dengan bijaksana Belajar taat Meskipun mungkin Tidak paham seluruhnya Karena kami Belum memasuki Perjalanan kami Di masa depan Nanti itu Tapi ketaatan itu Firmanmu juga Mengajar Dengan apa Seorang muda Mempertahankan Kelakuan ini Tetap bersih Menjaganya dengan Firman Kami tahu Masa depan Jalan yang remang Jalan yang gelap Bukan karena penuh Kuasa jahat Bukan Karena kami manusia Tidak maha tahu Tapi biarkan Firmanmu pelita Bagi kaki kami Terang bagi jalan Menerangi Juga perjalanan kami Di waktu-waktu ke depan Menyerahkan generasi muda ini Dalam tangan Tuhan Tuntun sertai Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Lebih dari Segalanya Ku ingin Kau Tuhan Mas perak Dan permata Tiada artinya Dengan sekena Hati kita katakan Ku ingin Lebih Bersekutu Denganmu Jadikanku hamba Setia Kepadamu Jadikanku hamba Setia Kepadamu Tuhan Jadikanku hamba Setia Kepadamu Sekali lagi Doa kita generasi muda Jadikanku hamba Jadikanku hamba Setia Setia Kepadamu Jadikanku hamba Jadikanku hamba Jadikanku hamba Jadi generasi Kita lihat kekudusan Dari sudut pandang Tuhan Dan kau akibat Dan pada kesempatan hari ini Pak sebenarnya ingin Mengajar Teman-teman anak muda Yang belum pernah Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan juru selamat Dan kalian berkata Aku mau Sungguh-sungguh ikut Tuhan Kalau kau berkata demikian Doa yang sederhana ini Katakan Tuhan Yesus Hari ini Saya menyadari Saya adalah manusia Yang berdosa Ampuni Sucikan dan kuduskan Hidupku Dengan daramu yang kudus Hari ini Dengan mulut aku mengaku Dengan hati aku percaya Engkau adalah Tuhan Dan juru selamat Yang telah mati Di atas kayu salib Bangkit pada hari yang ketiga Terangkat ke sorga Dan duduk di sebelah kanan Bapak yang mulia Hari ini Aku menerima engkau Sebagai Tuhan Dan juru selamat pribadi Atas hidupku Jadilah Tuhan Jadilah Raja Atas hidupku Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Selamat bagi kalian yang baru saja Mengikuti doa tadi Memasuki kehidupan yang baru di dalam Tuhan Dan izinkan kami gereja mawar syaron Memuridkan kalian semua Supaya kalian terus bertumbuh di dalam iman Dan bisa melayani bersama-sama Oleh karena itu kalian bisa klik link video welcome home di atas ini Supaya kalian bisa dituntun, dimuridkan Dan bisa bertumbuh bersama-sama dengan kita Dan kita akan akhiri ibadah AOG Hari ini dengan berdoa bersama-sama Satukan hati Tuhan terima kasih buat ibadah kami Terima kasih buat lawatanmu, buat firmanmu Terima kasih buat pertobatan Anak-anak muda ya Tuhan Tuntun Dari generasi-generasi Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati Untuk Tuhan pakai Demikian juga dengan mereka Tuhan Lewat kehidupan generasi mudamu Pakai setiap talenta potensi yang Tuhan taruh di dalam tangan mereka Biarkan mereka pertajam itu Memakainya untuk melayani Tuhan Melayani sesama Jadilah generasi yang the best of the best Generasi yang ekselen Dan lihat keluarga-Mu pun ikut diberkati Ada kalau ada salah satu anggota keluarga-Mu yang belum kenal Tuhan Akan juga mengenal Tuhan Karena ada satu anak Tuhan Yang takut akan Tuhan Yaitu kalian Dalam keluarga itu Dan biar mulai dari hari ini Kasih anugerah dari Allah Kasih Tuhan Yesus Dalam sesuatuan pengurapan rohnya yang kudus Menyertai kita dari hari ini Sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Yang diberkati Tuhan katakan sama-sama Haleluya Amen Yesus memberkati Terima kasih telah menonton